Alhamdulillah 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 kepada kita hingga saat ini adalah Allah berikan hidayah iman ke dalam kolbu-kolbu kita kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan iman dalam hati-hati kita kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berterima kasih kepada setiap manusia kepada setiap orang yang menjadi wasilah perantara Allah berikan hidayah iman kepada kita kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berterima kasih boleh jadi kepada ayah anda ibunda kita keluarga kita, teman kita guru kita, walaikah kita, siapapun yang menjadi wasilah Allah berikan hidayah iman kepada kita begitu beruntungnya kita lahir dari orang tua kita yang boleh jadi muslim dan musliman beruntungnya kita diperkenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan guru-guru kita, teman kita siapapun yang menjadi wasilah Allah berikan hidayah iman kepada kita lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya hingga saat ini adalah yang harus kita senantiasa renungi sudahkah dengan iman dalam dada-dada kita itu kita merasakan manisnya beriman sudahkah kita dengan usia kita hingga saat ini sekian lama kita beribadah sudahkah kita merasakan rauh halawat al-iman manisnya beriman dan manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudahkah kita ketika bangun di tengah malam atau kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat fardu atau sudahkah ketika kita membaca huruf lebih huruf al-Quran kita yang kita kaji dan kita kaji kita rasakan manisnya beribadah manisnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maaf kalau muslimin sedang sholat jumlah rahimah dalam sebuah hadis yang tidak asing lagi dengan kitlinga kita Rasulullah mengabarkan kepada kita umatnya bahwa ada tiga tiga perkara yang hendaknya kita perhatikan dan untuk kita amalkan yang nanti buatnya hasilnya adalah kita bisa merasakan halal atau iman manisnya beriman yang bukan hanya dengan kata-kata saja mengaku beriman beribadah dilaksanakan tapi ampah tak sampai ke hati kita hanya sebatas ritual belakang untuk itu perlu kita rasakan manisnya beriman untuk bisa melaksanakan merasakan menemukan manisnya beriman yang Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis suami yang ayat Imam Kusrim dan Imam Bukhari Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis ini maka dia akan merasakan menemukan mendapatkan halal atau iman manusnya beriman kepada Allah s.w.t yang pertama Rasulullah sebutkan adalah yang paling kita cintai dalam kehidupan kita dan biasa yang lebih kita cintai dan biasa yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulullah s.a.w. dalam hati kita jamaat jamaat dengan dasar cinta halal atau iman manisnya beriman kepada Allah s.w.t lezatnya beribadah bersungkur bersungkur dihadapan Allah s.w.t jamaat dimuryahkan oleh Allah s.w.t kemudian cinta kepada Rasulullah s.w.t yang memang tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita menjadikan Rasulullah s.w.t sebagai yang paling kita cintai dalam kehidupan kita Rasulullah juga dalam hadis tidak sempurna salah seorang kalian imannya sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya orang tuanya bahkan dirinya dan seluruh manusia adanya yang memulihkan oleh Allah s.w.t berbicara masalah cinta kepada Rasulullah s.w.t maka para sahabat-sahabat Rasulullah yang paling begitu besar cintanya kepada Rasulullah s.w.t atau kita cintai bagaimana para sahabat yang cintai Rasulullah s.w.t karena mereka memang hidup bersama Rasulullah mempersamai Rasulullah dalam kehidupan mereka mereka mengorbankan jiwa raga hakta keluarga tanah kelahiran dari Rasulullah s.w.t dan bukan hanya kalangan kaum muslimin kala itu yang mengakui betapa besar cinta sahabat kepada Rasulullah s.w.t khasabat kisro-kisro di Persia kaisar-kaisar di Ruwawi kala itu mengakui bahkan Abu Sufiyan sebelum masuk ke dalam barisan kaum muslimin mereka mengakui bahwa begitu besarnya cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad kala itu mereka rela menggantikan posisi Rasulullah s.w.t kala itu yang taruhannya adalah nyawa sampai kemudian keluar dalam ungkapan Abu Sufiyan kala itu mengatakan dengan lisanya belum pernah aku melihat seseorang yang begitu besarnya cintanya kepada orang lain melebihi besarnya cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad yang hidup jauh berabad-abad kemudian kita hidup di zaman setelah Rasulullah dalam sebuah hadis yang berdo'ifkan beberapa hari hadis Rasulullah menyatakan Rasulullah yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah maka ialah yang sungguh-sungguh benar-benar mencintai aku dan sesiapa yang benar-benar mencintaiku akan bersamaku di surga maka kita saat ini salah satu hukti indikator cintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan kita iya sunnah mengerjakan mengamalkan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan kita kita berselawan kepada Rasulullah selanjutnya selanjutnya kita mendapatkan mengharapkan syapaat dari Rasulullah itu yang pertama untuk bisa merasakan malis yang imam adalah dengan kita menjadikan Allah bahwa Rasulullah dan Rasulullah yang paling kita cintai dalam kehidupan kita yang kedua kata Rasulullah selanjutnya untuk bisa merasakan malis yang imam adalah senantiasa kita saling mencintai sesama kita satu kesadaran kita tenangkan dalam hati kita Rasul yang kita kau muslimin adalah bersaudara Rasul mengajarkan kita saling cinta mencintai di antara kita karena kita adalah saudara dalam potongan hati Rasul menegaskan al-muslim Allah juga terima kasih kita mencintai kasih mengasihi empati berhempati selumpama satu tubuh maka ketika satu tubuh merasakan sakit seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya bisa dengan dia meriam atau tidak bisa tidur karenanya maka dari itu untuk bisa merasakan malisnya imam kita saling mencintai karena Allah dan yang terakhir untuk bisa merasakan malisnya imam adalah dengan kita kita hadirkan dalam hati kita kebencian kembali kepada kekufuran sebagaimana kita enggan kelap kalau kita kembali kepada kekufuran akan dicampakkan oleh Allah di jurang-jurang lagi mereka kita mohon kepada Allah agar senantiasa iman kita iman keluarga kita iman semua kita ditetapkan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dikuatkan keimanan kita agar kita agar kita bisa senantiasa menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai yang paling kita cintai dalam kehidupan kita kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua bisa senantiasa menjaga keimanan dalam dada-dada kita barakat Allah sayyidah sayyidah selamat mencintai ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi hajimahid amma ba'du faya ibadahullah usi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi wa wa masjid Universitas sebuah alam 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 Alhamdulillah khusus 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 berkata 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 Ramban ala tuzikulubana wa'abla nabim ladumka rahmatan innaka antal wa'ab Ramban ala adina dunia wa'abla nabim ala kira-kira sanatawa wa'ala adabana ya